Dumasar karena catatan pelayan unit Induk Distribusi Jawa Barat, TUMU WUHNA. Penjualan energi hijau ngaliwatan sertifikat energi baru terbarukan atau EBT, Nyata Renewable Energy Certificate atau REC di Jawa Barat, tepik ke bulan Juli 2020, tilu jumlah penjualan EBT ngahontal 41300, tilu puluh, tilu MWH. Tauan naik 70% batan tahun 2022. Tepik ke bulan Juli 2020, tilu jumlah penjualan energi baru terbarukan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, ngahontal 41300, tilu puluh, tilu MWH. Tauan naik 70% batan dinat tahun 2022, anuneti 200, opat 1500, tilu puluh, tilu MWH. Eta cangkingan telu yukana program sertifikat energi baru terbarukan atau EBT, nyata Renewable Energy Certificate atau REC anudipedalken ku PLN. Eta halte karandapan tindatilu ratus gendepuluh salapan kali transaksi anudilakonanku pelanggan REC PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Cek Susiana Mutia, General Manager PLN UID Jawa Barat, ngeronjatna penjualan REC Teh Nyindeken, REC Bekidipi Gandrung, sarta Karasamang Patna Kunung Alanggan. Masih Cek Susiana, tilu unit pelaksana pelayanan pelanggan anu jumlah penjualan REC Pangreana, nyata di Lelewak Purwakarta, sarta Cikarang. Kolaborasi PLN dengan berbagai golongan pelanggan, baik rumah tangga, bisnis, pemerintahan, maupun industri, untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, khususnya Jawa Barat, terus bergerak maju. Bahkan hingga Juli 2023, jumlah transaksi penjualan REC Renewable Energy Certificate di Jawa Barat sudah 369 kali. Angka ini sampah dengan jumlah transaksi REC selama tahun 2022. Saya Estuna REC, mangrupa salah seji inovasi green product PLN, keren ngerojong pelanggan sangkan lewih ke aku karena ketak menggunakan EBT di Nadunya Internasional.